Intro Halo Ya Ayah, apa? Lagi ada majikan enggak? Ada, tapi lagi tidur Lagi tidur? Enggak apa-apa ngobrol Iya Apa-apa di dapur? Oh, iya Tapi ya, kerja enggak ada masalah? Masalah apa bermasalah apa enggak? Enggak lah Aman? Kayak adang ya Namanya orang tua ngeren aja Ya, gimana? Kayaknya yang penting kayak gitu Kenapa? Kan sebenarnya Enggak, maksudnya kadang jengkel gitu sama neneknya gitu Tapi ya, namanya orang tua ngeren ya Pertanyaannya kayak gitu gitu Terus, ini kan sebenarnya kan udah enggak boleh makan apa-apa Terus minggu kemarin ada suster ke sini tuh Yang masang selang tuh, tanti selang Cuma hari ini dia maksa Kayak makan buku, dan masain Terus, lagi pagi aku denger tuh Sama anaknya tuh ngomong Sampai kapan, matanya susu Terus, kata anaknya tuh Kata-anaknya, kalau mau makan, makan aja Apanya gitu Pas kemarin, minggu kemarin lah Aku denger sama koko Dia bilang ya Si buku tuh enggak boleh makan selain susu Dia bilang gitu, itu enggak usah dikasih Nah, hari ini dia maksa Makan buku Itu tegit ini kan tadi Tapi udah dimakan Di sore misalkan Kokonya pulang, aku bilang lah ke koko Bang boleh makan selain susu Udah cuma ngasih susu doang aja Sehari itu empat kali Kerjanya cuma gitu doang Kenyakan buku Ya, kerjanya cuma ngasih susu doang Empat kali Sehari itu empat kali Lewat selang Enggak usah bantu mandiin Kalau mandi, aku cuma nemenin doang Cuma megangin Megangin selangnya doang Mandi sendiri Cuma kalau misalkan dia Bisa Cuma kalau misalkan mau ke kamar mandi Dia suka mandi Kadang jalan sendiri Kadang lagi doang Namanya lagi gitu Aku gak boleh libur Nah, pengen libur apa enggak? Kalau pengen libur ya tinggal ngomong sama koko Iya, bukan kemarin Aku bilang Aku setiap minggunya Pasti ngomong ke koko Nanti minggu aku libur enggak Bisa ngomong ke koko Enggak usah ya Enggak usah Enggak usah Bapak apa-apa Terus kemarin aku bilang Koko metakan sebulan dua kali Bisa enggak Aku kemarin udah ngomong Tanggal 15-20 Sampai tanggal 29 Minta libur Terus kata pokoknya Yaudah nanti liat nanti Nah, misalkan kayak akunya Misalkan tanggal 15 Aku jadi libur ya Aku ngomong Misalkan gak jadi Aku ngomong nanti Misalkan Aku pengen libur ya ngomong nanti Ngomong nanti Tapi yang pasti Aku pengennya Kalau misalkan gajian doang Jadi Masa kadang sumpet Kan keluar Ya enggak apa-apa Biasanya kan Kalau disini Aku kan libur Setiap minggu Sekarang Belum biasa Merenca ya Baru sebulan disini Belum adaptasi juga Merenca Jadi kadang Masa jemua Yang libur Tapi yang penting Misalkan gajian doang Aku minta keluar Karena aku sisa torkan Tapi kemarin Aku udah bilang Sama koko Nanti tanggal 15 Sampai tanggal 29 Aku yang libur Ngata kokonya Udah nanti liat nanti Katanya itu Koko nya emang gak bisa Tanggal 15 Ya udah Gak apa-apa Aku bilang 29-nya aja Aku setiap minggu Pasti nanya koko Apa aku libur enggak Setiap minggu Aku pasti ngomong Tapi kokonya baik Baik banget Katanya kerjanya Barangga sama Caya Yuli Iya Oh pantas Enggak gak pernah ngomong Aku koko mah Aku tuh makan sendiri Disini tuh Caya Aku dikasih belanja Duit Suruh belanja Suruh Ya kebutuhan aku aja Apa aja Suruh beli Kayak gitu Aku suka ngasih duit Terus aku kalau sore Makan sendiri Masak sendiri Kayak gitu lah Dia gak pernah makan Di rumah Dia kok ngurusin nenek Masih susut sekali Aku gak pernah ngomong Aku gak pernah nanya apa-apa Masalah itu Maksudnya Kalau pengen kerja Kalau gak pernah nanya Gimana koko Gak pernah sih Orangnya males ngomong Si koko Iya Maksudnya gak pernah nanya apa-apa Aku punya aja Aku gak ngomong Koko belum Bisa kan ada Darum Kayak gitu Kayak rapid test Aku bilangin aja Koko beli ini Beli ini Kalian gak gitu Oh iya Kalian gak gitu Yang belanja Kamu apa kokonya Sekarang aku yang belanja Belanja buat makan sendiri Aku Dia suka ngasih duit Cukup belanja sendiri Kayak sah layu Apa yang buat aku makan Aku sendiri yang belanja Kalau misalnya kayak susu Selain barang-barang Itu gak juga yang belanja Aku cuma dikasih Buat makan Aku buang Tidurnya sama nenek Kamu Nenek Aku di atas Neneknya dibawa Tapi udah berapa hari Dia gak mau tidur di kamar Matanya panas Dan tidurnya depan TV Dia ada di depan Kamunya di kamar sendiri Iya Kalau malamnya Dia gak pernah bangun Kalau misalnya Aku udah istirahat Ya udah Gak pernah bangunin aku Turan terluka Kamar mandi apa-apa Enggak Ya enak lah Dinikmatilah Cari hiburan Ini mah Job yang paling Diimpikan Banyak Teman Iya 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 Bosnya baik Bosnya Lidiknya gak pelit Kayak itu Pikirin gitu Aku butuh apa Butuh apa Suruh dibeli Terus kerjanya Cuma ngasih Memen susu Memen-emenin Kayak itu doang Kalau si ini Nyebut Di dapur Kalau misalkan jam Jam 6 Sudah selesai Jam 7 Ya udah Aku di depan TV Barang nenek Nungguin sampai jam 9 Dan ngasih susu lagi Selasai jam 10 Setengah 11 Aku masih Kayak itu Tiap hari Kayak itu doang Saya kadang Merasa goseng lah Jenih Gak pernah libur Kayak itu Masih-masih Barulah Ada kasi Biasa Ya Tapi kok Gak pernah Gak pernah Ngomong apa-apa Sejauh ini Gak Tapi gak tahu Nanti Masih aman Gak aman Kamu tak pulangin Habis itu Aku gak mau Bantu lagi Kamu Dikasih job Yang paling enak Masih Gak enak Masih komplen Jalok Ya enggak Jalan Komplen apa Dia kan Dia cuma ngerasa jenuh Doang Kadang jenuh Bosan Kayak itu Doang Ya makanya Ya gak libur Cari sesuatu yang menyenangkan Belum menemu ya Tapi Belum Belum Aduh Apa ya Saya bosan Tau lihat Apa mulu Tiap hari Berarti Kamu gak Gantiin popok Juga Gak usah Enggak Orang gak Pakai Pembes Gak apa Cuma Makanya aja Pakai selang Iya Cuma Ganti Sulur Uang Empat kali Terus yaudah Misalkan Dia manggil Pengen ke kamar mandi Aku cuma Angkat Luang Batu Angkat Terus yaudah Dia Tidur Jadi Mulu Enak lah Enak ini Job Enak banget Kamunya ini Gak bersyukur lah Masih bosen Masih jenuh Bukannya Gak bersyukur Yang belum biasa Nanti Kalau Nanti Kalau Dah finish Kontra ini Tak carikan Job Yang lebih Berat Lagi Biar Kamu Biar Kamu Gak Bosen Ya Allah Jahat banget Gimana Dikasih job Cuma jaga Nenek Yang Cuma jagain Gitu doang Gak usah Mandiin Gak usah Ganti popok Malem bisa tidur Nyenyak Masih jenuh Ya udah Makanya Enggak Ya jenuh Ya Gimana Sih lah Malinya Kayak dulu kan Empat tahun Dulu kan sibuk Warah wiri Warah wiri Kan Waktu gak kerasa Nah dulu kamu sibuk Warah wiri Warah wiri Majikan selalu Komplain sama saya Terus piejal Masa sih Nah Mau tak Teleponin sama Majikanmu yang dulu Udah Amat Kita gak ada urusan Makanya Udah Barusan Nya sampai Hongkong Karena telepon kamu Terus 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 Aku Limpunnya Nggak tahu Nanti Tengah Limpun Nanti 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 Semangat Kerja Kamu kan Yang minta Aku sudah Memberikan yang terbaik Buat kamu Tinggal kamu Buktikan yang terbaik Buat dirimu Ya Aku pikirnya Kayak ini Maksudnya Nih 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 Ya Makanya kamu yang Sepenuh hati Menjaganya Kamu bersih Bersih Apa enggak Rumahnya dibersihin Apa enggak Barang rumahnya Barang-barang Gak boleh Dikluarin Sumpah Cuma Buat jalan Luar Cuma Buat kita Jalan Luar Barang-barang Masih Numpuk Semua Di dalam Masa enggak Dibersihin Masa kamu Enggak bersih-bersih Iya Cuma Barang-barang Barang Banyak banget Itu Ditumpuk Semua Disitu Enggak boleh Diasak Acak Biarin Aja Aku Kali Nyapong Ke Yang Dinyan Yang Kelihatan Kosong Aja Kamernya Koko Aja Aku Enggak Boleh Masuk Enggak Usah Katanya Enggak Usah Dibersihin Ya Kamu Kamu Nyampe Kesitu Enggak Enggak Sama Koko Enggak Beres-beres Rumah Beres-beres Sama Kata Kokonya Ini Enggak Usah Katanya Nanti Juga Mau Dikeluarin Semua Eh Nampil Sekarang Enggak Katanya Enggak Bakal Dikeluarin Udah Dumpuk Disitu Dupan TV Di pinggir-pinggir TV Kali Itu Di ruangan Jadi Paling Aku Beresin Yang Di pinggir-pinggir Yang Kosong Kamar Mandi Bersihkan Harus Kencelong Kayak Pepimo Kencelong Dapur Dapur Jendela Jendela Kencelong Enggak Iya Iya C Koko Enggak Pernah Komplen Masa Kerjaan Koko Matonya Beras Kayak Dapur Juga Banyak Barang C Ya Sumpit Sangat Buat Jalan Doang Ada Barang Barang Menek Kekenungan Bahannya Rumah Tapi Bersihkan Berhasil Ya Bisa Kepel Kadang Kalau itu Keluar Keluar Bersihin Aku Kalo Itu Juga Ngomong Kok Ini Boleh Dibersihin Enggak Memang Enggak Usah Jangan Bersihin Bersihin Tapi Jangan Dikuang Barang Barang Ya Paling Gak Gitu Dulu Aku Juga Nanya Kalo Itu Ya Pokok Mas Sekarang Mas Maksudnya Aku Maksudnya Gimana Ya Lakunya Terbaik Gak Gagak Gagak Lagi Ya Kamu Tahu Sendirikan Prosesnya Ruwet Dari Indonesia Ke Hongkong Ya Gak Makanya Ya Udah Nyampe Hongkong Sini Maksudnya Udah Nanti Maksudnya Nanti Maksudnya Biasa Maksudnya Gagak Maksudnya Biasa Bikin Enjoy Aja Ya Maksudnya Pekerjaan Beres Bikin Apa Yang bikin Kamu Seneng Lah Kayak Gitu Ya Kalo Misalkan Emang Bobo Misalkan Aku Kerenya Nggak Bener Koko Juga Pasti Komplen Kan Ngomong Aku Selama Aku Nya Sini Yang penting Kalo Ibaratnya Sesuai Aturan Contoh Ya Kayak Minumnya Susu Terus Si Nenek Mentak Bubur Kayak Gitu Kan Kamu Harus Banyak Laporan Sama Koko Iya Tapi Nanti Nanti Koko Bisa Kalo Sore Pulang Biasanya Kalo Jam Tengah Apat Kepulang Dulu Tadi Tak Pesenin Beli Apa Beli Barang Atau Pulang Aku Nanya Emang Boleh Makan Berhubur Aja Apa Gimana Gitu Tapi Aku Laporan Aja Koko Berarti Koko Setiap Sore Pulang Kadang Kadang Kemarin Enggak Pulang Tiga Hari Lihat Ibu Kondisi Ibu Katanya Pas Ibunya Pulang Kameranya Dinyalain Pengen Lihat Ibunya Apa Gimana Kata Nenek Pas Dia Dateng Ya Gatau Sampai Rumah Juga Kalo Itu Tidur Jam 5 Baru Keluar Lagi Berarti Pulang Oh Ya Oke Makasih Ya Semangat Ya Oke Yuk Bye Bye Nih Teman Teman Datang Dari Indonesia Dulunya X X X X X Rapat Ngenal Maklum Masih Mudah Jadi Sekarang Dapat Lagi Job Jaga Nenek Cuma Satu Walaupun Kondisi Sakit Tapi Dari Ceritanya Masih Bawain Selang Ke toilet Kalau Mau mandi Megangin Selang Jadi Neneknya Masih bisa Mandi Sendiri Kayak gitu Jadi Asisten Nenek Yang Lumayan Belum Begitu Rewel Karena Kondisinya Masih Bisa Sendiri Tangannya Masih Mampu Untuk Ke toilet Kakinya Masih Bisa Jalan Jadi Tidak Perlu Pakai Popo Itu Sudah Luar Biasa Enak Pekerjaan Yang Enak Sampai Jajanya Ini Bilangnya Katanya Boring Di rumah Majikan Waduh Terus Piyek Kemarin Dapat Majikan Jaga Tiga Anjing Warawiri Warawiri Katanya Capek Terus Ya Alhamdulillah Walaupun Empat Tahun Finish Tapi Lumayan Namanya Juga Capek Kayak Gitu Kadang Sedikit Ada Madikan Kadang Komplain Katanya Jajanya Agak Malas Kayak Gitu Namanya Juga Capek Makanya Butuh Vitamin Jadi Teman Teman Siapapun Yang Persiapan Untuk Kerja Ke Hongkong Itu Paling Tidak Siapin Vitamin Atau Suplemen Supaya Badan Kita Kelihatan Fresh Seger Kayak Gitu Ya Jadi Yang Namanya Kita Kerja Dan Kerja Makan Tidur Kerja Itu Kadang Juga Capek Kayak Gitu Kan Jadi Biar Kita Staminanya Terjaga Ya Paling Tidak Kita Harus Entah Itu Minum Vitamin Entah Itu Beli Suplemen Untuk Kesehatan Badan Kita Supaya Menjaga Stamina Kita Tetap Fresh Kayak Gitu Ya Katanya Ini Adalah Masa Adaptasi Oke Suwon sangat Sudah Mendengarkan Mudah Mudah Untuk Teman Teman Yang Baru Masuk Di Rumah Majikan Yang Baru Bisa Beradaptasi Dengan Baik Dan Benar Supaya Betah Dan Kerasan Suwon sangat Sudah Mendengarkan Dan See you In the next Video Bye